Healing terlalu sering itu malah bikin pusing menandakan bahwa minta kita rapuh terutama generasi stroberi sekarang ini banyak sekali yang tidak tahan terhadap tekanan hidup dikit-dikit mudah lelah, mudah stres, mudah cemas terus kemudian lari dari kenyataan, healing healing keluar juhit banyak, kemudian pulangnya malah membawa beban baru pada awalnya healing itu, dulu itu untuk merefresh atau menormakan keseharian yang jenuh, yang monoton dengan melihat pemandangan baru yang bagus kemudian setelah refresh sampai ke keseharian lagi hidupnya jadi normal lagi, netral lagi tetapi sekarang, orang mudah sekali stres hal-hal kecil dijadikan beban hidup semuanya menjadi tekanan hidup semua masalah dibawa menjadi ransel di punggung ada banyak sekali ransel dan dibawa kemana-mana bahkan healing pun pergi ke tempat yang bagus pun masih bawa ransel beban hidup kenapa orang menganggap segala permasalahan yang menimpannya itu sebagai beban hidup karena orang menganggap bahwa hidup itu mirip pertandingan tinju yang menyakitkan jadi ketika libur atau tangga merah itu seperti bunyi bel tinju bel yang di pojokan ring rehat sejenak di pojokan ring minum sejenak, cuci muka sejenak lalu bertanding lagi di kehidupan yang menyakitkan lagi hidup tidak seburuk itu teman-teman coba bayangkan kita punya orang-orang yang kita cintai orang-orang yang menyayangi kita coba bayangkan kalau hidup itu seperti permainan kita di masa kecil dulu ketika kita ketawa bersama orang-orang yang kita cintai bayangkan hidup seperti permainan peda umpet saat kita bekerja keras itu seperti kita sembunyi di belakang pohon tapi ketika permainan selesai kita ketemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai tertawa bersama hidup ini sekali kawan peluk kenyataan syukuri yang kita miliki dan jangan terlalu memikirkan yang tidak kita miliki hidup sekali pilih petik kegembiraan hari ini selamat menikmati